Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Waton Yaitu Waton-Waton pria Jadi ini khusus laki-laki Yang pinter bule duit Jadi yang pandai mencari uang Ini Waton-Waton pria yang pandai mencari uang Jadi Waton yang akan saya sebutkan ini nanti Menurut Brimbo Jawa Kalau Watonnya laki-laki itu biasanya pinter bule duit Nah ini tinggal nanti tergantung manajemennya Itu harus dengan doa terus Jadi kalau seorang perempuan mempunyai suami Dengan Waton yang saya sebutkan ini Itu beruntung sekali Ini tinggal memanajemen Yang pertama Yaitu Waton pria Solosopon Kalau seorang laki-laki Watonnya Solosopon Dengan Nebtu 10 Ini biasanya pinter bule duit Ini kalau dihitung secara potos utuh Ini maksudnya tunggal semi Jadi rezekinya ini akan tumbuh terus Biasanya selalu mendapatkan keberuntungan Banyak rezeki dan juga banyak kenikmatan hidup Ini Waton Solosopon Nah ini nanti juga tergantung daripada pasangannya Kalau sudah rumah tangga Eh itu Sama saja semuanya yang laki-laki pinter bule duit Tapi nanti pasangannya boros ya sama saja Eh itu Kemudian yang nomor dua Yaitu Waton pria yang pandai mencari uang Itu Waton berburu pon Dengan Nebtu 14 Nah Menurut Berimbun Jawa Ini kalau dihitung potos utuh Maksudnya Satriwa Wibu Jadi penuh keberuntungan Penuh kewibawaan Kenikmatan Dan kejahatan hidup Ini bekerja tuh gitu Mudah untuk mendapatkan uang Oke Nah ini kalau kita lihat dari Pangarasan Ini maksudnya Kelakuan yang rencan Jadi bisa memberikan Penerangan kepada orang-orang Yang ada di sekitarnya Penuh daya pesuna Penuh karisma Daya tariknya bagus Ini Waton berburu pon Ya ini seperti Watonnya Presiden kita Bapak Jokowi Kemudian Ini yang nomor tiga Ini adalah Waton Solosopon Solosop tiga Paim sembilan Ini netunya dua belas Nah Waton Solosopon Ini poncosudurnya Juga masuk ke Wasisoso burung Jadi rezekinya Ini seluas samudera Banyak rezeki Rezekinya mengalir terus Seperti air di lautan Nah ini Pangarasannya Adalah gigis bumi Jadi Orangnya sabah Suka menolong Ini kalau Kalau laki-laki Watonnya Rosopai Ini juga sama Biasanya Pinter bule duit Tetapi Masalah Masalah Lumpuk orang Atau berkumpul Dan tidaknya uang Ini perlu di Manajemen Yang bagus Kemudian Yang nomor empat Waton pria Juga Pinter bule duit Bule sandang pangan Itu Waton Jumat Kliwon Jumat 6 Kliwon 8 Waktunya 14 Nah Ini Masuknya Ketungga Semi Keberuntungannya Itu Masuk Tungga Semi Jadi Rezekinya Juga Akan Tumbuh Terus Meningkat Tumbuh Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Pangarasan Ini Masuknya Ke Laku 6 Bulan Jadi Sama Ini Penuh Daya Pesona Kemudian Juga Bisa Memberi Penyejuk Dan Penerang Bagi Orang Orang Yang Ada Di Sekitarnya Kemudian Selanjutnya Waton Nomor 5 Yang Waton Pria Yang Juga Pandai Mencari Uang Itu Waton Kemis Legi Kemis 8 Legi 5 Netunya 13 Ini Juga Sama Masuknya Ketungga Semi Jadi Rezekinya Juga Akan Tumbuh Terus Makanya Bisa Dikatakan Memang Waton Pria Yang Kamis Legi Ini Pinter Mulai Duit Kemudian Selanjutnya Yang Nomor 6 Adalah Waton Senen Wagi Netunya 8 Senen 4 Wagi 4 Nah Ini Juga Kalau Kita Lihat Dari Ponto Sudol Menurut Berimbo Jawa Itu Masuknya Tungga Semi Jadi Rezekinya Juga Sama Ini Akan Tumbuh Terus Meningkat Terus Nah Itu Makanya Waton Senen Wagi Ini Juga Pinter Mulai Duit Nah Ini Harus Ditingkatkan Terus Ditingkatkan Terus Harus Potensi Dirinya Harus Selalu Dikembangkan Terus Skillnya Dikembangkan Terus Nah Itu Untuk Waton Senen Wagi Kemudian Waton Yang Nomor 7 Adalah Waton Rebu Legi Jadi Seorang Kria Yang Metonya Rebu Legi Rebu 7 Legi 5 Ini Nebunya 12 Ini Juga Pinter Mulai Duit Nah Maksudnya Apa Wasis Sose Buruh Jadi Rezekinya Ini Akan Seluas Samudera Rezekinya Mengalir Terus Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Pengarasan Ini Masuknya Digis Bumi Jadi Budi Bekerginya Baik Kemudian Disegani Di Urmati Banyak Orang Kemudian Juga Bawah Nah Itu Tadi Ada 7 Ton Yang Menurut Berimbut Jawa Ini Khusus Pria Ini Yang Pinter Bule Duit Bukan Berarti Ton Yang Lain Tidak Panjang Mencari Uang Tetapi Secara Dasar 7 Ton Ini Yang Mempunyai Potensi Besar Untuk Bisa Menghasilkan Uang Lebih Lebih Cepat Sedengarnya Nah Ini Tinggal Pengelolaan Jadi Semakin Meningkatkan Sekilipnya Juga Semakin Bagus Dan Koton Yang Lain Sama Semacam Itu Tetap Harus Bekerja Secara Keras Bekerja Secara Cerdas Dan Bekerja Secara Ikhlas Supaya Apa Rezeki Akan Semakin Banyak Terima Tetap Menyandarkan Diri Kita Berpahra Total Terhadap Gusti Kang Mubed Dumadi Tuhan Yang Maha Kuasa Allah S.W.T. Karena Bagaimanapun Juga Rezeki Semua Yang Kita Dapatkan Ini Adalah Pemberian Daripada Gusti Kang Akario Jagat Jadi Demikian Bahasan Kita Kali Ini Mudah Mudah Bisa Menambah Wawasan Dan Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Matur Sembangun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh